Jumpa lagi Jangan Dibu TV Ya, ini adalah Oppo Reno 10 Pro Plus 5G Nah, buat kalian yang nyari smartphone terbaik dari Oppo Dan yang resmi, yang resmi di Indonesia Ya, ini dia nih Ya, namanya sih emang Reno ya Seharusnya dia adalah lini kelas menengahnya Oppo Tapi yang kami pakai ini rasanya kok Lebih dekat ke kelas flagship Processor kelas flagship Setup kamera ala flagship Ada kamera Tele 3X atau 3x pula disini Tidak ada kamera gimmicknya sama sekali Layarnya keren, chargernya kenceng Dan masih ada segudang kelebihan lain yang dimiliki oleh smartphone ini Nah, penasaran sebagus apa smartphone ini? Apa saja yang harus kalian pertimbangkan sebelum beli smartphone ini? Simak reviewnya ini Ya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G Kenapa kami bilang ini yang terbaik dari Oppo Indonesia? Bukan Oppo secara umum? Ya, jujur aja Kami pun sedikit kecewa ya Karena Oppo Find X6 Pro itu tidak masuk ke Indonesia Padahal yang satu itu adalah flagship sejatinya Oppo Kami sempat nyobain punya teman Dan kami cukup kagum Karena kameranya keren banget Ditambah lagi Apa yang kurang dari Find X5 Pro tahun sebelumnya Itu sudah diperbaiki Tapi ya, itu ya Sayangnya yang satu itu tidak resmi Untungnya, rasa kecewa tadi Terobati berkat smartphone yang satu ini Cukup menyenangkan terutama di sisi kameranya Tapi, sebelum kita lanjut lebih dalam Mari kita bahas dulu mulai dari isi boxnya ya Tentunya, di dalamnya sudah ada unitnya Unit smartphone-nya dengan screen protector yang sudah terpasang Kemudian, ya tentunya Ada charger-nya Ada charger-nya Ya dong, harus ada charger-nya Ini adalah charger SuperVOOC 100W Kemudian, di sini ada kabel USB Type-C Ada case, ada dokumen, dan ada SIM ejector Jadi, masih cukup lengkap lah isinya Ya, untuk desain Oppo menggunakan desain layar dan back cover 3D curve Yang artinya melengkung di sisi kiri dan kanannya Desain ini membuatnya terasa tipis Dan nyaman saat digenggam Dan untuk finishing back cover-nya sendiri Oppo menyebutnya sebagai Oppo Glow Exclusive Yang memberikan tekstur metalik Serta aman dari bekas sidik jari Nah, untuk pilihan warnanya Ada Silvery Grey Dan ada Glossy Purple Untuk dimensi 162,9 mm x 74 mm x 8,28 mm Bobotnya sekitar 194 gram Jadi, tidak terlalu berat ya Tidak sampai 200 gram soalnya Terkait IP rating-nya, sayangnya Yang satu ini belum ada ya Nah, untuk sisi kanan kita lihat di sini ada tombol power Dan ada tombol volume up and down Di atas ada microphone, ada Infrared Blaster Oppo juga bisa punya Infrared Blaster Kemudian di sebelahnya ada Grill Speaker Di sisi kiri ini kosong, bersih di sini Di sisi bawah ada SIM tray dual SIM Dan ini tidak bisa pakai microSD Hanya dual SIM itu saja Lalu ada microphone, ada port USB-C, ada Grill Speaker Nah, jadi speaker-nya ini stereo Dan kualitas sendiri menurut kami sudah masuk dalam kelas flagship Suaranya lantang, detailnya oke, dan karakter suaranya lebih ke arah bright untuk yang satu ini Kita lanjut ke arah layarnya Ini adalah layar berukuran 6,74 inci Resolusi Full HD Plus Panelnya adalah panel Flexible AMOLED Untuk proteksi layar, uniknya Oppo tidak menggunakan kaca dari Corning Melainkan dia menggunakan Dragon Tail dari Asahi Glass Atau lebih tepatnya AGC DT Star 2 Jadi, produsen kaca untuk smartphone Tidak hanya Corning Gorilla Glass dari Amerika saja ya Dari Jepang juga ada nih yang si Asahi ini Nah, untuk refresh rate itu up to 120Hz Dengan kemampuan adaptif dari 45-120Hz tergantung aplikasinya Touch sampling rate-nya sampai dengan 240Hz Brightness diklaim sampai dengan 1100 nits untuk penggunaan outdoor Dan 500 nits tipikal Jadi, indoor dia bisa sampai 500 nits harusnya ya Nah, saat kami coba indoor, brightness-nya memang sampai di kisaran 500 nits Bahkan sedikit lebih baik dari klaimnya Kita dapat di kisaran 510 nits Dan saat di coba di outdoor pun, memang sudah sangat terang layarnya Jadi, terbaca di bawah matahari Di sini terdapat In Display Fingerprint Sensor Dengan teknologi Optical, belum Ultrasonic, tapi sudah oke Always On Display juga tersedia Dan ini beneran AOD ya Bukan yang cuma 10 detik itu Bukan, bukan, bukan Di setting layar terdapat 4 mode warna layar Ada Vivid, ada Natural, ada Cinematic, dan ada Brilliant Untuk hasil tes color gamutnya seperti ini Defaultnya itu ada di Vivid Dimana color gamut covernya sekitar 97% DCI-P3 Dan gamut volume nya di 107% DCI-P3 Untuk mode Cinematic, ternyata hasilnya mirip-mirip saja dengan Vivid Sedangkan di mode Brilliant, covernya sekitar 98% DCI-P3 Dengan volume nya sekitar 125% DCI-P3 Menurut kami, 3 mode ini lebih pas untuk menonton film atau main game Kalau kalian mau pakai buat ngedit-ngedit foto atau video Saran kami pasang di mode Natural Yang ini color gamutnya mendekati 100% sRGB Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas layarnya Di sini terdapat earpiece dan juga ada kamera selfie nya Ini adalah kamera 32MP Bukaannya f2.4 Auto Focus tentunya Field of View nya 90 derajat Cukup lebar Dengan perekaman video Aptu 1080p 30fps Nah, sekarang kita berlari ke belakang Di sini ada modul kamera dan LED Flash Kamera utamanya 50MP Sony IMX 890 Bukaannya f1.8 Auto Focus dan ini di lengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer Untuk perekaman video, dia bisa sampai 4K 60fps Kemudian untuk Real Slow Motion nya Bisa pakai mode 1080p 120fps atau 720p 240fps Untuk versi interpolasi, kita bisa lihat ada mode 1080p 480fps atau 720p 960fps Beralih ke kamera Ultra Wide nya Ini adalah kamera dengan sensor 8MP Sony IMX355 Field of View nya 112 derajat Bukaannya f2.2 dan ini adalah kamera Fixed Focus Untuk perekaman video, ini sampai 1080p 30fps Kemudian, ada kamera Telephoto Portrait 3X atau 3x Sensor nya pakai Omnivision OV64B atau OV64B Bukaannya f2.5 Auto Focus dan dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer Perekaman video nya, yang ini sampai 4K 60 juga Ini sebuah kemampuan yang luar biasa Tapi kami menemukan sedikit masalah disini Karena tele nya ini belum bisa perekaman video 1080p 60fps Kalau 1080p 30fps, 4K 30fps, 4K 60fps bisa Saat pindah ke mode 1080p 60fps, yang terjadi adalah kameranya memilih untuk digital zoom dari kamera utamanya Semoga ini cuma masalah software saja yang nanti akan bisa diupdate oleh Oppo Untuk spek internalnya, SOC nya adalah menambahkan 8 Plus Gen 1 Ya, 8 Plus ini ya, bukan yang 8 Untuk RAM, dia langsung 12GB LPDDR5 Storage nya 256GB UFS 3.1 Baterai 4700mAh Charger nya, ini 100W Super VOOC Jadi, kencang harusnya Nanti kita lihat di pengujian nya Untuk Cooling System, Oppo menyebutnya sebagai Ultra Conductive Cooling System Ini merupakan perpaduan Vapor Chamber atau VC Beserta Graphite Sheet yang ukurannya cukup besar Yang ditunjukkan untuk penyebaran suhu yang lebih merata Seperti apa hasilnya, nanti kita lihat di pengujian suhu Untuk sensor-sensor nya, semua kelas nya kelas flagship Ada banyak, di lihat saja, banyak banget sensor-sensor nya Kemudian untuk SIM Security nya, dia punya Display Fingerprint Sensor Dan tentunya punya Face Unlock juga Untuk OS, dia pakai ColorOS 13, Android 13 Kalau bicara soal update OS, dari Oppo itu menjanjikan 2x Android update Dan 4 tahun Security Update Terkait OS nya sendiri, saat pertama kali dinyalakan Kita akan disuguhi dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi tambahan Kami sangat menyarankan untuk kalian segera meng-uninstall aplikasi-aplikasi yang berikut ini Salah satu dari app ini juga dapat menampilkan iklan pop-up yang cukup intrusif Di mana saat tombol power ditekan 2x, pop-up iklan ini akan selalu muncul Jadi sebaiknya segera bersihkan app yang tidak dibutuhkan di awal Di awal, pertama kali menyalakan smartphone ini Untungnya, sebagian besar memang masih bisa di-uninstall Untuk kreativitas, tentunya dia maksimum ke 5G dan 2G, 3G, 4G juga bisa Wi-Fi nya sudah langsung Wi-Fi 6 Bluetooth versi 5.3 Untuk Bluetooth Audio Codec nya, dia punya SBC, AAC, LDAC atau LDAC Lalu punya LHDC dan tentunya Qualcomm AppX ada di sini NFC tentunya ada, Wi-Fi Sharing juga bisa Dan kalau bicara Display Out via USB Port, sayangnya ini belum bisa Sekarang kita masuk ke pengujian performa Kita mulai dari Benchmark dulu Dalam setting baterai itu terdapat opsi High Performance Mode Default nya, dia tidak aktif Jadi kita coba lihat perbedaannya Kita mulai dari AnTuTu 9 Di sini kelihatan bahwa High Performance Mode nya ini memang ada efek Lebih tinggi kalau di-onkan di sini Lalu kalau di AnTuTu 10, lagi-lagi kita lihat ada efek nya juga High Performance Mode akan membuat performa nya, skor nya ini jadi lebih tinggi Lucu, biasanya High Performance Mode seperti ini tidak ada efek di Geekbench Tapi kali ini kita lihat ada lagi efek nya di sini Baik Single Core maupun Multi Core Di Geekbench 6, lagi-lagi kita lihat ada perbedaan performa Antara yang tanpa High Performance Mode dengan yang pakai High Performance Mode Sekarang kita lanjut ke 3DMark Slingshot Extreme Unlimited Graphics Core nya Kita lihat lagi ternyata, lagi-lagi ada bedanya antara High Performance Mode dihidupkan dengan dimatikan Kita lanjut ke 3DMark Wild Life Stress Test Kita lihat performa nya memang naik dengan High Performance Mode Tapi kalau stabilitas nya kurang lebih sama saja di kisaran 62% Kita lanjut ke GFX Bench 1080p Car Chase Off Screen Lagi-lagi ada perbedaan, tapi yang kali ini perbedaan tipis banget Sekarang kita lihat CPU Throttling Test Lagi-lagi performa nya naik dengan High Performance Mode di-onkan Dan di sini menariknya, stabilitas nya ikutan naik kalau High Performance Mode nya kita hidupkan Jadi kita lihat bahwa High Performance Mode terbukti memberikan performa yang lebih tinggi dengan skor yang memang bisa dibilang ini kelas flagship banget Kita lanjut ke gaming sekarang Seperti biasa di smartphone Oppo itu pada umumnya Saat masuk game, kita bisa akses Game Tools Dengan cara slide dari sisi layar yang ini Di dalam nya ada fitur-fitur pendukung gaming dan kita juga bisa mengatur setelan performa di sana Ada Low Power Mode, Balance Mode dan ada Pro Gamer Mode Dari default, dia diset di Balance Kalau mau performa gaming nya maksimal, kita akan ke Pro Gamer Mode Dan untuk tes kali ini, setting baterai juga kita setel di High Performance Mode Kita mulai dari Genshin Impact Setting nya tentunya di Highest 60 fps Sekarang nya adalah travelling sampai 30 menit tanpa kipas mendingin Hasil nya rata-rata frame rate ada di 54 fps Dan fps ini bisa dipertahankan di kisaran 55-60 fps untuk sekitar 12 menit pertama Setelah itu, frame rate nya akan turun secara perlahan tapi stabil di 50-55 fps sampai di kisaran 24 menit Sampai di kisaran 24 menit, frame rate nya berjalan di kisaran 45-50 fps Meskipun performa nya bisa turun, tapi hal yang membuat kami terkesan adalah mekanisme Throttling nya yang terbilang rapi Penurunan performa nya itu tidak sampai mengganggu gameplay dan tidak membuat game nya terasa patah-patah Penurunan performa ini tentunya akibat kenaikan suhu dan ini adalah contoh smartphone yang cukup baik dalam mengatasinya Saat kita ukur suhu permukaan nya, layar ada di kisaran 41-46 derajat Celcius Sementara bodi belakang 39-46 derajat Celcius Suhu segini sebenarnya sudah terbilang tinggi ya, saat nyantuh area terpanas nya sudah bikin pedas di jari Untung nya penyebaran suhu nya terbilang cukup baik Panas tersebar hampir ke seluruh sisi bodi nya dan ini hal yang baik untuk SOC nya tentunya Tapi jika mau dipakai untuk waktu yang lama, kami akan sangat menyarankan untuk pakai kipas pendingin Nah, jadi kita coba juga pakai kipas pendingin dan ternyata kestabilan nya bisa meningkat Sekarang rata-rata frame rate nya bisa di 59 fps Sudah terasa seperti performa smartphone gaming nya disini Jadi gitu ya, Oppo tidak melimit potensi performa nya, cukup dibantu dengan kipas pendingin jika tujuannya adalah gaming untuk waktu yang lama Kalau mau versi ranking-ranking, kita bisa kasih dia ranking A+. Dan kalau pakai kipas, ranking nya kita bisa masukin ke S Kita lanjut ke Mobile Legends Setting maksimum yang terbuka adalah grafis nya Ultra dengan frame rate di High Yang artinya masih di 60 fps saja Untuk snapdragon 8 Plus Gen 1, setting seperti ini terlalu enteng Sayangnya, urusan setting grafis seperti ini Itu tergantung kerjasama antara produsen smartphone dengan developer game nya Tidak semua smartphone dibuka setting tertinggi nya Jadi mungkin ini jadi tugasnya Oppo untuk nego dengan Montoon si developer Mobile Legends Lanjut ke PUBG Mobile, setting maksimumnya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra Dan asiknya, opsi Smooth 90 fps sudah dibuka disini Game ini memang sudah terlalu enteng buat snapdragon 8 Plus Gen 1 Level performa nya harusnya sudah siap untuk 120 fps Kalau cuma Smooth 90 fps, mau dimain 3 match buat turut-turut juga lancar saja Gyro, aman disini, mulus, tidak ada masalah sama sekali Kita lanjut ke Subway Server Refresh rate nya masih menyangkut di 60 fps di game ini Jadi frame rate nya menyangkut di 60 fps saja Sayangnya, padahal asik kalau bisa jalan lebih tinggi lagi Lanjut ke Real Racing 3 Game ini juga sayangnya cuma jalan di 60 fps saja Umumnya di smartphone lain game nya bisa jalan di atas 60 fps Tapi sayangnya apapun refresh rate yang kita pakai Saat masuk ke game, dia otomatis akan turun ke 60 fps Jadi otomatis menyangkut di 60 fps Jadi kesimpulannya, buat gaming Smartphone ini sudah bisa melibas game apapun dengan setting rata kanan Dan yang membuatnya luar biasa adalah bodinya yang tipis dan terhitung ringan ini Jadi tangan kita tidak cepat pegel kalau main game Tapi yang belum optimal, itu memang kerjasama dengan game-game nya saja Masih belum banyak, jadi game yang bisa jalan di atas 60 fps Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai nya Ingat ini adalah baterai 4700 mAh Untuk video playback 1080p local video playback Ini luar biasa ya Dia dapat 23 jam 35 menit Hmm, tidak sampai 5000 mAh Dapat 23 jam 35 menit, ini luar biasa sih Untuk YouTube streaming 1080p non HDR selama setengah jam Baterai turun 3% Untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun 4% Genshin Impact Highest 60 fps, baterai turun 14% Jadi kemampuan daya tahan baterai nya terbilang cukup baik Terutama mengingat performa yang ditawarkan ya Masih bisa bersaing dengan smartphone lain yang pakai 5000 mAh Sekarang mari kita lihat charging nya, ini charger nya pakai Superbook 100W di sini Dari kosong sampai 50% hanya butuh waktu 11 menit Sementara dari kosong sampai full hanya butuh waktu setengah jam Lebih dikit, 33 menit tepatnya Jadi charging nya terbilang sangat kencang Tidak perlu takut kalau bangun tidur Waduh, HP nya habis baterai Tidak usah takut, di charge saja Terus lanjutlah, mandi, sikat gigi dan lain-lain Begitu selesai, baterai nya langsung penuh Sekarang kita pindah ke pengujian kamera Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya Oke, berhubung saya ada waktu lebih untuk eksplor kameranya Sample foto dan video nya akan lebih variatif dibandingkan biasanya Kita lihat video selfie nya dulu deh Saya takjub sekali sama video selfie nya Ternyata HDR processing nya dibuat langsung aktif Ini membuat sisi gelap dan terang nya bisa diseimbangkan dengan baik Dulu di flagship Oppo tahun lalu Kita harus aktifkan dulu fitur yang namanya AI Highlight Video Udah gitu, kalau fitur itu aktif Stabilizer nya jadi tidak bisa aktif Fitur kameranya jadi banyak syarat dan ketentuannya Nah, di Oppo Reno10 Pro Plus 5G ini Pengguna sudah lebih dimudahkan Dari mic range video sudah auto bagus Sayangnya stabilizer video masih tetap kita harus aktifkan manual sih Saya suka sih by default sudut pandang selfie nya lebar sekali Tapi jika mau stabil Harus sedikit nge-crop lagi video nya Fitur stabilizer nya bekerja dengan baik Dan untungnya nih Untungnya HDR video nya tetap jalan Cakep Jadi tidak ada lagi tuh ceritanya Harus pilih salah satu Gambar bagus atau video stabil Namanya asusi kelas flagship kita mau dua-duanya dong Di sini juga ada fitur bokeh video Dan bokeh nya juga sudah cukup rapi Asiknya lagi kita bisa gabungkan fitur ini dengan stabilizer Saat bokeh video ini aktif Dari mic range belum sebaik mode biasanya sih Tapi masih terhitung sudah lumayan oke lah Yang saya sayangkan dari kamera selfie nya ini satu aja sih Video selfie nya masih mentok di 1080p 30 aja Oh iya kamera selfie nya ini autofocus ya Jadi jarak fokus ke wajah nya bisa lebih fleksibel Dan ini bisa bikin video dan foto lebih tajam Kalau fokus nya pas Yang harus dipahami penggunanya adalah Autofocus nya ini bekerja dengan sistem face tracking aja Jadi jika kita ingin vlogging sambil menunjukkan benda ke dekat kamera Sering kali malah tidak mau fokus Pokoknya dia maunya fokus ke wajah aja Sekarang kita lihat hasil kamera utamanya Video nya aman, udah kelas flagship Di resolusi 4K60 pun bisa stabil Begitu juga resolusi di bawah nya ya Dari mic range nya pun bagus banget disini Biasanya kalau udah 60 fps Processing hadir di video jadi mati nih Tapi disini enggak Mau 4K30, mau 4K60 Dari mic range video nya terhitung baik Cuman memang ada sedikit beda di karakter warna aja sih Lanjut ke kamera ultrawide nya Hasil nya just oke aja ya Ultrawide nya bukan yang spesial disini Tapi at least Dynamic range dan stabilizer nya sudah oke disini Overall belum bisa dibilang jelek Tapi bukan yang luar biasa juga Nah untuk kamera telephoto nya Stabilizer nya juga berfungsi dengan baik Ini saya tes di 4K60 ya Hasil nya juga bisa stabil Kamera tele 3x nya ini udah serasa kelas flagship lah Tapi ya anehnya satu aja sih Kamera tele nya ini belum support untuk mode 1080p 60 4K30 bisa 4K60 bisa Tapi saat mode 1080p 60 ini malah cropping dari sensor kamera utamanya Kamera tele 3x nya malah gak kepake Agak berat juga ya kalau mesti rekam 4K terus-terusan Semoga masalah 1080p 60 ini cuma urusan software aja ya Nah untuk pengalaman navigasi multi kameranya Disini juga sudah cukup mulus Seperti yang kalian lihat pindah-pindah kameranya mulus ya Tapi sayangnya ini berlaku hanya untuk di menu kameranya aja Saat videonya kita rekam Oppo masih menggunakan sistem slider seperti ini Jadi untuk pindah-pindah kamera saat lagi merekam Belum terhitung mulus disini Dan perlu dicatat juga Pindah-pindah kamera seperti ini efektifnya hanya di 1080p 30 aja Di atas 1080p 30 kita tidak bisa pindah-pindah kamera langsung seperti ini Masih bisa dimaklumi karena yang bisa memang belum banyak Untuk fitur ekstra saya cobain bokeh video di kamera utamanya ini Hasilnya cukup rapi meskipun belum level flagship sih Resolusinya maksimum di 1080p 30 aja Dan kalau kita lihat sih ini kayak belum bener-bener 30 fps sih Ini seperti berjalan di 20an fps aja Dan sayangnya kamera tele-nya belum support untuk bokeh video ya Saat kita tekan tombol 3x di mode bokeh video ini Ini adalah cropping dari kamera utamanya Makanya gambarnya jadi agak pecah Entah kenapa kamera tele 3x-nya ini malah tidak dipakai Untuk slow motion hasilnya seperti ini 1080p 120 fps hasilnya standar sih Gambarnya terasa soft Untuk 720p 240 juga just oke aja Harapan saya sih SOC kelas flagship kayak begini at least bisa 1080p 240 fps Atau punya kualitas gambar yang lebih baik lagi Untuk slow mo interpolasi kurang oke sih menurut saya Trick software-nya malah bikin gerakannya tidak natural Jadi baiknya pakai real slow mo-nya aja Dual view video juga tersedia disini untuk merekam dari 2 kamera sekaligus Catatannya ini baru bisa untuk kamera selfie dan kamera utamanya aja ya Kamera ultrawide dan kamera tele-nya belum dimanfaatkan untuk fitur ini Nah ngomongin kualitas suara microphone Suara yang lagi kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari microphone smartphone-nya Saya tidak pakai microphone eksternal Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari Atau mungkin untuk vlogging hasil suaranya jadi seperti ini Untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya sudah bagus banget ya Jadi ini sudah layak disebut microphone kelas flagship menurut saya dari kualitasnya Memang terkait microphone ini adalah penilaian yang cukup subjektif ya teman-teman ya Jadi tergantung kalian dengar pakai speaker apa juga Hal yang saya perhatikan ketika lagi ngomongin microphone sih biasanya sederhana ya Suara saya cempreng atau enggak Penangkapannya itu bagus atau enggak Input levelnya itu sesuai atau enggak Kalau microphone smartphone-nya kurang baik Biasanya itu suara saya cempreng Udah gitu input levelnya kadang bisa kekecilan Hal berikutnya yang saya perhatikan soal microphone biasanya adalah soal kemampuan noise reduction-nya Tiap produsen itu punya racikan sendiri untuk smartphone-nya ya Jadi apakah mau difokuskan ke suara doang Habis itu noise di background itu dihabisin atau misalnya dikurangin Nah intensitasnya itu biasa tergantung si produsen mau kayak gimana Kalau di Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini menurut saya Noise reduction-nya enggak terlalu signifikan ya Jadi kalau kalian dengar suara bisingnya Suara kayak begitu itu di background masih kedengeran kalau menurut saya Tapi paling kali saya suka adalah suara saya itu terdengar jelas di sini Dan kalau di kelas-kelas atas seperti ini atau di kelas flagship Fitur microphone yang saya harapin sih adanya kostumisasi manual di Promote-nya biasanya Sayangnya di sini enggak ada Dan ngomongin Promote juga sayangnya di sini enggak ada Promote untuk video ya Enggak ada pengaturan manual untuk video, di sini adanya Promote untuk foto saja Sayang sekali di Lanjut ke video Low Like Video selfie-nya ternyata masih lumayan oke ya Noise-nya ada tapi tidak parah Gambar sudah terhitung soft tapi enggak sampai level yang burik sih Ini saya coba dengan kondisi stabilizer aktif dan gambarnya masih cukup rapi Juternya ada tapi enggak parah Frame rate pun masih bisa berjalan normal di 30 fps Jadi overall video selfie-nya masih oke lah untuk Low Like Kita lanjut ke kamera utamanya Ini sih mantap ya Sensor Sony di sini memang bukan kaleng-kaleng IMX 766 aja udah hebat Ini IMX 890 yang versi lebih baru Low Like videonya sesuai dugaan Luar biasa Gambarnya masih detail Kemampuan menangkap cahayanya sangat baik Noise-nya juga minim Udah kelas flagship banget deh untuk kamera utamanya Jeter stabilizer tentunya ada Tapi masih di level yang wajar Untuk kamera ultrawide-nya sayangnya biasa aja ya Gambarnya sudah terasa soft, detail jangan terlalu berharap banyak Untuk noise terbilang cukup bersih Noise reduksinya bekerja cukup baik di sini Nah untuk kamera tele tiga kalinya Sayang sekali sistemnya seringkali Malah memilih cropping dari kamera utamanya Padahal kamera tele ini masih mampu untuk situasi seperti ini Tapi sistem kameranya malah seringkali tidak bekerja sesuai harapan Bisa tau-tau pindah kamera sendiri tanpa pengetahuan kita Seperti yang kalian lihat ketika saya zoom terus Kamera baru pindah ke posisi sekitar 10 kali Bukan 3 kali Andai saja ada fitur untuk mematikan auto switch lensnya ini Supaya konsisten sesuai keinginan pengguna gitu loh Kamera utama ya kamera utama Kamera tele tiga kali ya kamera tele tiga kali Ini hal yang cukup mengganggu penggunaan sih Tidak hanya di video di foto pun juga sama kasusnya Kualitas gambarnya jadi kurang maksimal Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya Kalau urusan foto sih terus terang Overall hasilnya luar biasa Gokil Bukan main deh hasil foto-fotonya Mau kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide dan kamera tele nya Bagus banget Personal favorit saya ada di kamera tele tiga kalinya Ditambahkan mode portrait Lihat sendiri deh hasilnya Saya puas dengan hasil foto kamera tele nya Ini adalah kamera yang paling sering saya pakai selama foto-foto pakai smartphone ini Sesuai tagline nya lah The Portrait Expert Untuk foto low light sebetulnya ini udah oke banget Kamera selfie nya mantep Kamera utamanya luar biasa Ditambah lagi ada ois yang bikin foto lebih minim blur Untuk kamera ultrawide lumayan Tapi harus hati-hati aja Karena auto night mode nya Bikin shutter speed jadi melambat ke kisaran 3 detik Jadi tangan mesti lebih stabil Nah untuk kamera tele nya Sayangnya di low light berpotensi tidak terpakai Karena apa? Sama seperti video tadi Saat kita pakai kamera tele tiga kalinya Kameranya suka otomatis pindah jadi digital zoom dari kamera utamanya Fotonya jadi lebih pecah kalau 3 kali nya ini adalah cropping dari sensor utama Ini saya kasih lihat perbedaannya side by side Kita tidak punya kendali atas kondisi auto switching kameranya ini Dan ini jadi membuat pengguna lebih khawatir sih Apakah hasil fotonya akan maksimal atau enggak? Untuk memastikan kamera tele nya benar yang dipakai Tutup saja kamera utamanya Jadi agak repot sedikit ya Supaya yakin fotonya maksimal Itu doang sih yang menurut saya harus segera diberesin oleh Oppo Karena selain itu Saya sudah happy sekali dengan hasil foto-fotonya Tinggal cekrek-cekrek Bagus fotonya Peringkatan di sektor video juga terasa banget Bahkan saya bisa bilang Kemampuan kameranya overall jauh lebih baik Dibandingkan flagship Oppo tahun lalu Good job untuk Oppo Indonesia Oke kita lanjut lagi Untuk Netflix tentunya sudah bisa L1 dan dapat HDR10 juga disini ya Luar biasa Untuk YouTube HDR video playback tentunya bisa Ditambah lagi dia bisa playback video HDR sampai dengan resolusi 4K 60fps Untuk Touch Delay bagaimana? Aman, enggak ada delay yang mengganggu Untuk Haptic Feedback disini Oppo menggunakan X-Axis Linear Motor Feel getaran yang dihasilkan itu saat mengetik terhitung nyaman disini Feel nya sudah sekelas dengan smartphone flagship Untuk harganya Ya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini cuma ada satu opsi ya RAM nya 12GB dan storage nya 256GB Dijual di harga Rp 10.999.000 Selain itu Oppo Reno 10 Series ini hadir juga dalam beberapa versi lainnya Versi yang kita review ini adalah versi dengan spek tertingginya Ada Oppo Reno 10 Pro 5G dan ada juga Oppo Reno 10 5G yang tentunya harganya lebih terjangkau Keduanya tidak kalah menarik, karena pakai kamera telephoto juga Dan tidak pakai kamera makro asal ada seperti smartphone mid-range pada umumnya Processor nya pakai juga cukup kencang Reno 10 Pro 5G itu pakai Snapdragon 778G Sedangkan Reno 10 5G itu pakai Dimensity 7050 Desain body nya juga premium semuanya Oh ya, untuk detail pembelian dan promo itu bisa cek langsung saja di kolom deskripsi ya Kita langsung saja masuk ke hal yang perlu diperhatikan Pertama, tidak ada IP rating di sini Jadi jangan coba-coba di hujan-hujanin atau dicemplungin ke dalam air Kemudian dia tidak punya headphone jack Adapter juga tidak disediakan, tapi di kelas harga segini sih biasanya sudah tidak menemukan headphone jack Jaranglah kita menemukan headphone jack Kemudian bloatware dan iklannya ini cukup intrusif Untungnya sebagian besar bisa di uninstall, jadi sedikit pair di awal saja Lalu untuk video selfie dan ultrawide itu cuma sampai 1080p 30 fps Belum bersaing dengan kamera utamanya dan kamera tele nya Lalu masih ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam pengujian Kemudian dia tidak bisa display out via USB port Untuk kelas harganya, kita sedikit berharap bahwa itu sudah ada Lalu beberapa game yang seharusnya bisa jalan dari 60 fps itu masih belum bisa jalan Karena refresh rate nya terkunci di 60Hz Tapi ya, ini bukan handphone gaming sih Nah, terkait layar lengkung nya, menurut kami ini selera Buat yang suka dengan layar yang melengkung-melengkung begini Ini memang kelihatannya jadi tipis rasanya dan mewah Tapi memang yang satu ini akan jadi masalah kalau kalian nyari screen protector Untungnya, OPPO punya servis gratis ganti screen protector untuk smartphone ini Setiap tanggal 10 di tiap bulannya, pengguna bisa datang ke servis center OPPO Dan akan di lainnya untuk penggantian dan pemasangan screen protector kalau dibutuhkan Batas untuk penggantian screen protector ini adalah 2 kali dalam 1 tahun Oke, untuk hal yang kami suka Pertama, desain nya Jelas, ini desain nya keren Nggak usah yang ngotak-ngotak gitu Ini desain nya keren, asik Bodi nya tipis dan ringan Performa gaming nya, surprisingly kencang dan stabil Kemampuan kamera nya, ini sudah nyaris flagship Sebentar, kalau untuk kamera utama dan tele sudah flagship lah ini sebetulnya Performa gaming dan kamera nya bahkan lebih baik dibandingkan flagship OPPO tahun lalu Lalu RAM dan storage nya sudah besar disini Layarnya AMOLED 120Hz, charging kencang dan charger nya masih ada dalam box nya Harusnya begitu sih ya Lalu sudah langsung 5G Speaker Stereo Class Flagship Haptic Feedback Class Flagship NFC sudah ada disini Infrared Blaster, ada loh disini Jadi kalau ada yang mendang-mending, tidak ada Infrared Blaster nya Ada disini, ada Lalu dia punya In Display Fingerprint Isi box juga masih lengkap Dan After Sales nya, keren dari OPPO Jadi itu dia tadi, review nya dari OPPO Reno10 Pro Plus 5G Kalau kalian cek detail pembahasan kami, harusnya jadi paham ya Kenapa kami bilang bahwa pengalaman memakai smartphone ini terlalu mirip flagship Baik performa gaming, kamera, desain, layar, baterai, hampir semuanya terasa flagship Kamera Tele 3X nya juga merupakan salah satu yang jadi andalan smartphone ini Sudah lihat sendiri kan, hasilnya sekeren apa Jadi, kalau kalian memang ingin merasakan smartphone terbaik OPPO Yang resmi, tahun ini Nah, si OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini memang sangat layak jadi pilihan Saya Dedy Irfan, Jagat Review TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya